Hai di video kali ini kita akan membahas tentang teknologi dan kebetulan saya akan membahas tentang drone jadi kita akan membahas drone apa saja yang sering saya gunakan di setiap video saya Oke kita mulai dari yang pertama jadi drone yang pertama itu adalah drone mini ini saya sering menggunakan drone ini untuk latihan ukurannya itu sangat kecil hampir satu telapak tangan enggak cukup ini karena drone ini sangat kecil harganya juga lumayan murah kalau enggak salah sekarang itu enggak nyampe sekitaran 300 atau 200 saya juga enggak tahu silahkan cek sendiri cek di toko online shop Bukalapak Tokopedia dan lain-lain dan remotenya sendiri itu hampir sama dengan ukuran ronnya tapi ya ya beginilah kayak remote PS untuk tombol-tombolnya hampir sama dengan drone kebanyakan tapi kekurangannya sendiri dia tidak punya kamera terus ketanahan baterainya kalau nggak salah sekitar 05 atau 6 menit dan untuk remotenya sendiri tempatnya itu enggak di cas tapi menggunakan baterai baterai AA kalau nggak salah dan sangat simpel karena ini dronenya drone mini dan harganya juga lumayan murah jadi teman-teman jangan harap sesuatu yang lebih ya tapi kalau untuk cuma iseng iseng aja untuk belajar sebelum anda membeli drone yang lumayan mahal ataupun drone yang skala profesional ada baiknya untuk teman-teman semua yang belum pernah sama sekali menerbangkan drone mending beli yang kecil dulu ataupun yang basic biar nanti kalau misalkan kita udah beli dronenya enggak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan cara menyalakannya itu ganteng di belakang itu ada tombol bukan tombol sih saklar apa sih istilahnya dan tinggal kita nyalain aja eh eh oke ini gampang ini eh kan belum apa-apa udah terbang dia oke itu tadi drone yang pertama sekarang kita beralih ke drone yang kedua ini adalah drone yang kedua saya DJI pantom 3 pantom 3 istilahnya kalau disini ini yang paling rendah dari spesifikasi drone DJI pantom ini pantom 3 kemarin udah sering saya gunakan dan Alhamdulillah sampai sekarang drone ini masih sehat walafiat walaupun remote nya itu sudah saya modifikasi ini apa sih istilahnya eh bracketnya itu udah hilang makanya saya ganti pakai bracket handphone terus remote nya masih berfungsi dengan baik untuk propeller nya sendiri problemnya tinggal 4 dan yang lainnya udah pada hilang tapi overall penerbangan selama ini Alhamdulillah encar aman dan damai walaupun saya pernah mengalami sedikit eh apa kecilannya crash banyak crash selama saya belajar menggunakan DJI pantom mana gimbalnya lah yang rusak terus mana kalibrasinya lah yang susah dan banyak lagi problem tapi untuk kualitas gambar yang dihasilkan dari DJI pantom 3 standard ini sendiri sudah memenuhi kebutuhan saya sebagai seorang daily vlogger alhamdulillah ini saya miliki sudah sekitaran 2 tahun kalau nggak salah dan Alhamdulillah sampai sekarang masih berfungsi dengan baik ya resolusinya itu sampai 2k kalau nggak salah 30 frame per second jadi untuk teman-teman semua kalau misalkan pengen belajar atau pengen memasukkan footage drone ke dalam video kalian drone ini bisa menjadi salah satu pertimbangan karena di samping harganya yang sekarang sudah mulai murah hasil video yang dihasilkan oleh DJI pantom 3 standard itu tidak kanggap baik dengan drone-drone yang lebih berkelas intinya itulah siamar Oke cuy untuk ketahanan baterainya saya sendiri dia mampu bertahan sekitar 25 menit tapi jarang saya nyalain sejarah maksudnya jarang saya terbangin selama 25 menit biasanya ketika sudah sekitar 15 atau 20 menit saya sudah mulai kembalikan dia ke habitatnya biar nanti nggak ada apa-apa lah Oke enjoy penampakannya seperti ini dan kekurangan yang saya rasakan selama menggunakan DJI pantom ini sendiri pertama dari segi ukuran karena kita seorang daily vlogger tentunya kita pengen alat-alat yang kita gunakan itu paling tidak efisien dan fleksibel selama saya menggunakan ini lumayan repot sih sebenarnya karena kalau untuk berpergian ke tempat yang aksesnya susah ataupun jauh ini harus dipikirin lagi lah soalnya mana gimbalnya ukurannya juga lumayan besar ditambah dengan remote-nya yang ukurannya segini ini tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman semua yang istilahnya hit run yang tiap hari jalan sana sini tapi kalau kalian punya space entah itu kalian bawa mobil ataupun punya sistem ini lumayan juga untuk penerbangannya sendiri karena ukurannya sangat lumayan besar balancing apa sih istilahnya pada saat di atas udara di atas awan dia itu tidak terlalu bergoncang makanya ini menjadi rekomendasi untuk teman-teman semua oke coy sekarang kita beralih ke drone saya yang ketiga oke ini adalah drone saya yang terakhir oke kita buka dulu ya ini produk DJI juga sama dengan drone yang sebelumnya tapi bedanya itu sangat-sangat beda karena ini merupakan produk yang bisa dibilang bukan terakhir sih karena sekarang masih ada yang baru lagi ada dua produk DJI yang baru namanya ini adalah DJI Mavic Air ukurannya itu itu sangat kecil segini coba bandingkan sama telapak tangan buddha ini ukurannya seginilah sangat kecil dan propelornya sendiri juga itu gampang dibuka tinggal di sini aja ini dan wow mantap jiwa ukurannya segini kalau misalkan baling-balingnya kita keluarin dan untuk baterainya sendiri karena ini DJI Mavic Air combo kemarin saya beli sekitaran 13 keatas lah ini harganya nggak tahu sekarang saya dapat 3 baterai dan masing-masing baterainya itu mampu mampu bertahan sekitaran 20 menit jadi kalau misalkan tiga-tiganya kita gunakan kita bisa terbang di atas awan melintang jauh sekitaran 60 menit lah ini untuk DJI nya sendiri kameranya itu ada di sini di depan kameranya ada di depan dan ini pelindung kameranya itu sangat mantap lah jadi kita nggak was-was lagi kalau misalkan ini dibawa kemana-mana karena ukurannya lumayan kecil walaupun sebenarnya masih ada yang lebih kecil daripada ini namanya DJI Spark kalau nggak salah itu untuk remote-nya ukurannya itu kecil juga segini segini hampir sama dengan ukuran dompet-dompet saya ini caranya itu ini tinggal antenanya tinggal kita buka dan ya boom 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 nah seperti ini ini kita pasang ini dan ini kita pasang di sini oke cuy jadi sangat simpel eh eh jangan kau jatuh nah ukurannya seginilah oke aman nah ini untuk DJI Mavic Air dan ini merupakan drone terakhir yang saya miliki dan sering saya gunakan di episode 200 ke atas karena umurnya sendiri terakhir belum sampai satu tahun dan setelah menggunakannya selama beberapa bulan saya merasa tidak terugi dan sangat-sangat beruntung bisa memiliki drone ini disamping ukurannya yang kecil saya juga bisa bawa drone ini kemana-mana dan juga memiliki baterai yang lumayan banyak ada tiga baterai ini untuk kualitas gambarnya dia slow motion kalau nggak salah ini sudah bisa 4K atau intinya cek sendiri lah di Google intinya mantep ini barang dia juga sudah menggunakan sensor jadi ada banyak sensor di depan di bawah dan di mana aja ya di depan dan di bawah di depannya ini kalau misalkan ada obstacle ada apa istilah tembok atau pohon atau orang dia nggak bakalan bisa maju karena ada sensor 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 nggak tahu sensor apa ini intinya ada sensor lah di bawah juga ada kalau misalkan kita mau landing dan di bawahnya itu permukanya nggak rata atau ada air dia nggak bakalan bisa landing juga gitu oke bos nah jadi itulah tadi tiga drone yang saya miliki saat ini dan semuanya hampir semuanya itu sering saya gunakan kalau untuk yang kecil ini sendiri kalau misalkan saya lagi di studio atau di luar nggak ada kerjaan saya biasa bawa untuk main melatih apa ya istilahnya insting karena kalau kita sering menerbangkan drone itu otomatis pengalaman terbang kita itu jam terbang istilahnya sama kayak pilot itu pasti semakin terasa jadi saya sengaja membeli drone ini terus yang kedua ini DJI Phantom 3 standar ini bisa temen-temen beli juga kalau misalkan ada dananya dan ini saya rekomendasikan dan yang terakhir ini DJI Mavic Air ini drone yang sangat kece-kece abis mantap-mantap jiwa oke itulah tadi penjelasan sedikit tentang drone untuk temen-temen semua kalau temen-temen masih punya pertanyaan silahkan komen di bawah insya Allah kalau misalkan kita ketemu lagi di segmen teknologi kita akan bahas pertanyaan dari temen-temen semua sampai disini dulu videonya dan kita ketemu di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati